Anda sedang mendengarkan UT Radio, Open Education Station for All. Terima kasih telah menonton! Salam sejahtera untuk kita semua, Utilisner, dimanapun Anda berada. Senang sekali, saya Eka Ardini kembali menemani Anda kali ini dalam program tutorial Radio UT Radio, Open Education Station for All. Dan topik pembahasan kali ini mengenai teori relatifitas khusus yang diambil dari mata kuliah teori relatifitas PV4525 dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Jurusan Pendidikan Fisika. Nah, untuk itu di studio kami saat ini sudah ada Mbak Hoyrotun Nadia MSI yang akan membahas mengenai teori relatifitas khusus. Apa kabar Mbak Nat? Alhamdulillah, baik. Terima kasih Mbak. Sehat ya. Ini sudah pernah siaran di UT Radio atau baru pertama kali? Baru pertama. Oh, baru pertama. Terlihat dari ekspresinya sangat tegang. Enggak lah ya. Ini kan hari-hari sudah jadi bagian kehidupan enggak sih teori relatifitas ini. Oke, Mbak Nat, sebelum kita bahas mengenai teori relatifitas khusus, bolehlah perkenalan terlebih dahulu Mbak Nat. Nanti dulu kuliahnya di mana, kemudian di Universitas Terbuka, sejak kapan? Silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, UT Listener ya. Terutama untuk mahasiswa pro di pendidikan fisika di FKIP UT yang mengambil mata kuliah teori relatifitas untuk semester ini. Perkenalkan nama saya Hoyrotun Nadia, biasa dipanggil Bu Nadia. Saya kuliahnya dulu itu S1 dan S2-nya di jurusan fisika di Institut Teknologi 10 November Surabaya. Kalau tahu ya? Untuk konsentrasinya sebenarnya material waktu itu. Dan di UT sudah berjalan 3 bulan, mau 4 bulan. Oh, ini berarti selamat datang di Universitas Terbuka dan UT Radio juga ya Mbak Nat. Oke, tapi asli dari Surabaya? Aslinya Gersik. Oh, Gersik. Jauh-jauh juga lah ya. Jawa-jauh juga ya. Jawa, sebenarnya Jawa. Oke, baik. Mbak Nat, tadi saya sampaikan bahwa hari ini kita akan membahas mengenai teori relatifitas khusus. Nah, biasanya kalau ada teori-teori begini, selalu ada sejarahnya. Kita ingin tahu sebetulnya sejarah teori relatifitas khusus ini seperti apa sih? Silahkan. Oke, terima kasih Mbak Eka ya. Oke, jadi masuk dulu ya, masuk sejarah dulu ya. Oke. Secara umum, itu fisika itu kan dibagi menjadi dua secara umum nih. Yaitu fisika klasik, yaitu hukum Newton, kayak Isat Newton itu. Dan yang kedua itu fisika modern yang sekarang bisa disebut dengan fisika kuantum. Nah, waktu itu belum ada fisika kuantum nih, masih klasik nih. Waktu itu Einstein, ya pasti tahu lah, bapak fisika pasti Einstein ya. Nah, itu pada tahun 1905, saat usianya masih muda banget, lebih muda dari saya yang sekarang ya. Masih muda banget, itu 26 tahun. Dia tuh memikirkan hal-hal yang kalau kita ya nggak berpikir seperti itu ya. Dia tuh memikirkan, kenapa ini ya, ada dua yang jadi perhatian dia waktu itu, beliau waktu itu. Yang pertama, persamaan Maxwell tentang gelembang anatomagnetik, ada empat itu, itu tidak invarian ternyata dengan transformasi Galileo. Padahal harusnya varian, tapi ternyata tidak varian. Itu yang pertama. Yang kedua, itu hasil percobaan atau eksperimen dari Michelson-Murley. Nah, di situ menunjukkan bahwa, apa namanya, kecepatan itu tidak bergantung pada kerangka acuan. Padahal harusnya iya, jadi itu sangat, apa ya, dua hal yang menjadi dasar dari pemikiran Einstein, oh, nggak gini, harusnya ada pendekatan yang lain, gitu. Nah, pendekatannya dengan memberikan dua postulat, yang namanya, yang nantinya dua postulat ini yang dinamakan dengan teori relatifitas khusus. Oke, tapi jadi akhirnya nyambung nih, sebetulnya apa sih yang dimaksud dengan teori relatifitas ini, Mbak Nat? Oke, teori relatifitas dulu ya, sebelumnya masuk yang ke khusus-khusus ini. Oke. Relatifitas itu sebenarnya dari maknanya itu dari relatif lah ya. Nah, kalau kita bicara tentang relatif itu kan kalau dari Kamus Bahasa Indonesia itu artinya tidak saklek, tidak tetap. Contohnya aja misal, siapa ya, Mbak Eka. Menurut saya Mbak Eka cantik nih. Terima kasih. Tapi yang lain mungkin nggak tahu ya, lebih cantik lagi maksudnya, gitu kan. Jadi itu tergantung sama siapa yang menilai. Kalau dalam fisika itu biasanya disebut pengamat, seperti itu. Oke, tapi sebetulnya segala hal juga relatif ya? Iya, makanya instan sampai segitunya mikirnya gitu kan. Kalau kita mah, yaudahlah ya. Terus, apa namanya, di kelas delapan, kalau nggak salah itu SMP itu ada materi tentang gerak dan gaya. Nah, di situ udah disinggung tuh, gerak itu bersifat relatif, bergantung pada titik acuan. Maksudnya, misal saya ada mobil nih bergerak, titik acuannya itu pohon yang diam, gitu kan, pohon diam, gitu. Bergerak ketika dia berubah jaraknya dari pohon tadi, kedudukannya berubah, posisinya berubah. Nah, itu dinamakan bergerak, menurut saya. Tapi kalau semisal, saya di dalam mobil, Di dalam mobil, saya di dalam mobil, ketika mobilnya bergerak, saya merasa diam aja yang bergerak pohonnya. Oke. Jadi kayak tergantung siapa yang mengamati, itu makna dari relatif. Oke, baik. Nah, berarti tadi pembahasan mengenai dasar-dasar untuk teori relatif, begitu ya. Nah, sekarang kalau kita tanyakan lagi teori relatifitas khusus, ada kata khususnya nih, Mbak Anat, itu sebetulnya apa? Silahkan. Teori relatifitas khusus itu khusus ya. Khusus itu maksudnya khusus berlaku pada kerangka acuan inersia. Nah, artinya inersia itu ini, inersia itu kecenderungan, kelembaman, kelembaman, kecenderungan untuk mempertahankan kedudukan atau posisinya. Nah, maksudnya di sini, apa namanya, suatu kerangka acuan yang gerakannya itu tidak ada percepatan. Percepatannya nol. Kalau percepatannya nol, itu artinya kecepatannya tetap atau diam. Jadi seperti itu. Kan kalau ada mobil tuh, mobil bergerak dari awal baru, apa namanya tuh, barunya lah. Nah, itu kan biasanya kita kayak gerucuk gitu kan. Nah, itu-itu salah satu sebetulnya kelembaman. Karena awalnya diam, jadi aku mempertahankan. Diam nih, kayak gitu. Dan kebalikannya juga ketika mau berhenti, juga demikian. Ketika ngerim, kadang kita terdorong ke depan kan. Nah, itu. Karena awalnya dia kecepatannya tetap. Tiba-tiba dihentikan. Seperti itu. Jadi khusus untuk kerangka acuan inersia yang percepatannya nol atau kecepatannya tetap. Seperti itu. Khusus di situ. Oke. Apakah ada juga mungkin sejarah-sejarahnya gitu. Atau siapa sih tokoh yang yang mengedepankan teori relatifitas khusus ini? Kalau teori relatifitas, yang pertama ya mencetuskan jelas sekali Einstein tadi. Bapak kita, Bapak Fisika gitu kan. Tapi, beliau juga itu memberikan atau apa ya, memunculkan ini itu dari beberapa hal. Jadi sudah sempat saya singgung tentang percobaan Michael St. Morley. Ya, pada abad ke-19 itu para fisikawan itu ada perdebatan nih. Ada yang mengatakan di alam ini tuh ada ether. Apa sih ether itu? Nah, ether itu zat yang ada di memenuhi kita di segala segala alam ini. Yang nantinya itu dijadikan sebagai perantara perambatan medium perambatan cahaya. Itu dibuktikan dong. Kan kalau fisikawan nggak mungkin kayak gitu-gitu aja pasti harus ada eksperimen gitu kan. Nah, Michael St. Morley ini melakukan eksperimen itu dengan alat yang namanya interferometer. ether. Nah, kalau mau alatnya gimana apa sistemnya gimana itu nanti bisa di searching ya atau mungkin bisa dibaca di BMP ada. Karena kalau dijelaskan juga bingung ini apa namanya soalnya ada visualisasinya. Nah, seperti itu. Jadi, di situ dihasilkan ternyata ether itu nggak ada karena cahayanya nyampe-nya itu sama. Waktunya sama. jadi tidak ada ether ternyata. Dan itu juga menjadi salah satu kesimpulan kesimpulannya itu menjadi salah satu dasar dari kenapa apa namanya Einstein ini ini apa namanya memikirkan teori relatifitas itu sebagai pendekatannya. Seperti itu. Oke. Kalau ether ini berarti di apa ya? Diperkenalkan atau dikemukakan oleh siapa? Michael St. Morley atau? Bukan. Waktu itu jadi perdebatan semua fisikawan. di abad ke-19 itu ya mbak? Dan ada beberapa bukan sebenarnya bukan cuma Michael St. Morley ada juga fisik kalau nggak salah itu. Nah, tapi yang lebih kayak oh ini nggak ada beneran itu baru eksperimennya Michael St. Morley yang benar-benar kayak jelas gitu loh. Waktu itu eksperimennya apa? Pakai ini alat interferometer gitu. Jadi kayak satu sumber cahaya itu nanti dipecah gitu ya. Dipecah nanti ada cermin. Nah, cerminnya ini kayak di apa ya? dimodelkan 45 derajat gitu di rubah gini nanti itu harusnya itu nyampe-nya beda kalau misalnya ada ether. Karena yang satunya diteruskan satunya dipantulkan. Tapi ternyata di layarnya itu sama. Nggak ada bedanya waktunya. Jadi kan berarti nggak masalah dong. Berarti kecepatan cahaya itu tetap di ruang hampa. Yaitu kita kenal dengan C sama dengan 3 x 10 pengetapan meter per sekon gitu. Oh, oke. Nah, kemudian ini kalau saya melihat kerangka-kerangkanya bahwa Einstein ini memberikan dua postulat ya dengan syarat dan ketentuan berlaku khususnya. Nah, postulat ini apa ya Mbak? Atau seperti apa sih gambaran untuk dua postulat ini? Oh ya, tadi belum saya sebutkan ya. Belum, makanya. terlalu asyik membahas sejarah. Oke. Fokusnya ke ether ya? Malah ether khususnya. Jadi ini. Iya, tadi kan sudah saya singgung ada dua postulat ya. Itu yang pertama adalah hukum-hukum fisika. Itu bentuknya itu berlakunya itu sama untuk di kerangka acuan yang inersia. Di garis bawah ya inersia. Kalau kerangka acuan aja beda lagi. Maksudnya itu gini. Apa namanya? Hukum Newton di kerangka acuan A dengan hukum Newton di kerangka acuan B itu sama untuk yang postulat 1. Yang postulat 2 itu mengatakan bahwa ya ini hasilnya Michelson-Murley tadi itu karena tidak ada ether maka kecepatan cahaya itu tetap untuk di ruang vakum yaitu C sama dengan 3 x 10 pangkat 8 meter per sekon. Jadi semuanya itu bersifat relatif. Jadi waktu, jarak apalagi ya masa energi semuanya itu bersifat relatif kecuali satu kecepatan cahaya dalam vakum. jadi kecepatan cahaya ini tidak relatif ya berarti ada hitungannya gitu ya mutlak oh oke baik nah berarti tadi postulat 1 kemudian postulat 2 ya bahwa kedua postulat ini yang akhirnya dinamakan dengan teori relatifitas khusus oke baik wah ini makin panas ya utelisners tapi kalau misalnya rada-rada saya agak-agak nge-lag sedikit ya maklum ya karena saya basicnya kan jurusannya sasra inggris ya pagi-pagi ngobrolnya fisika gitu ya mbak oke kalau gitu mbak nat kita break dulu nanti kita sambung lagi tapi sebelum itu juga saya ingatkan kepada anda utelisners bagi anda yang punya pertanyaan terkait dengan teori relatifitas khusus ini silahkan ya bisa anda sampaikan melalui kolom komentar youtube universitas terbuka tv atau melalui instagram kami at radio.ut atau bisa juga melalui whatsapp kami di 0812 10392726 jangan kemana-mana tetap bersama kami di UT Radio Open Education Station for all Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station for all at Universitas Terbuka tradition and innovation go hand in hand as the first distance education institution in Indonesia Universitas Terbuka was established to provide access to higher education for all Indonesians living across the country financial and geographical issues as well as infrastructure challenges were among the background to establish a massive open education system development of higher quality and more efficient infrastructure has significantly driven Universitas Terbuka to move forward The development of user-friendly technology and the spread of mobile technology in rural areas have made a dramatic impact on the features of services and the characteristics of students having been promoted as the cyber university of Indonesia Universitas Terbuka has entered the new era of industrial revolution 4.0 by increasing the quality of learning services infrastructure and human resources in doing so Universitas Terbuka fosters and maintains effective strategic partnerships with domestic and foreign institutions As a pioneer of distance learning in Indonesia Universitas Terbuka was appointed to lead the establishment of the Indonesia Institute of Cyber Education or ICE Institute This institution is a regulatory agency to set standards in the distance learning Recent improvements were carried out to provide meaningful learning services and opportunities which include year-round registration system pre-seasonal programs learning clinic modern curriculum design enriched learning materials interactive digital learning materials guided e-learning that includes online tutorials web-based tutorials e-lecturing and e-seminar online examination and online proctoring employability skills training and improve quality assurance bersama kami di UTA Radio Open Education Station for all masih semangat membahas mengenai teori relatifitas khusus diambil dari mata kuliah teori relatifitas PV4525 bersama dengan Mbak Hoyrutun Nadia MSI atau Mbak Nadia ya oke Mbak Nat kalau di segmen satu tadi kita udah bahas mengenai definisi teori relatifitas khusus sejarah-sejarahnya juga sudah dikemukakan kemudian tadi ada kerangka acuan yang Einstein berikan yaitu mengenai dua postulat ya dengan syarat dan ketentuan berlaku tersebut nah selain yang kita bahas mengenai teori relatifitas khusus apakah masih ada teori relatifitas yang lain ada karena ada khusus pastinya ada umum oh oke pasti ya gak pasti sih selalu begitu ya khusus pasti ada umum ada gelap ada terang resiprokal gitu ya ada oke gimana kalau untuk teori relatifitas yang lainnya itu atau relatifitas umum itu apa yang membedakan atau ya biar kita tahu lah gitu dasarnya ini khusus ini umum oke kalau khusus tadi kan udah dijelaskan hanya untuk kerangka acuan inersia dia mengabaikan yang namanya kayak gravitasi itu diabaikan tapi kalau umum itu yang jadi perhatian malahan nanti gravitasi itu membuat kelengkungan ruang dan waktu wah ini bahasanya udah jauh banget ini nanti kalau dibahas ini bisa gak selesai ya jadi mungkin ya next atau kapan dah Pak ya kita bahas lebih jauhnya ya lebih dalam lagi gitu oke kalau gitu ya sedikit aja jadi kenapa begitu disebut dengan teori relatifitas khusus dan apa sih jadinya bedanya dengan yang umum ya itu tadi kalau ruang khusus itu hanya untuk apa namanya ruang datar ruang-ruang waktu yang datar gitu maksudnya gravitasnya diabaikan gak gak perlu diperhatikan kalau yang umum diperhatikan makanya makanya nanti lebih dalam lagi perhitungannya dari mulai teorinya itu udah beda kayak beda dunia gitu loh udah lah beda dunia nih dunia nyata dan dunia gaib bagaimana nih ya gitu loh oke baik nah kalau tadi kan Mbak Nadia tuh sudah menyinggung terus bahwa teori relatifitas khusus ini ya untuk rangka acuan inersial begitu ya nah sebetulnya apa sih kerangka acuan inersial ini oh tadi tadi sudah dijelaskan sedikit sih sebenarnya jadi kalau teori apa namanya kerangka acuan inersial ya itu kerangka acuan dimana dia itu percepatannya 0 kecepatannya tetap berarti atau diam jadi gak ada kecepatan lah eh gak ada perbedaan kecepatan jadi kecepatannya konstan aja atau gak dia diam gitu jadi gak ada kan percepatan itu kan diferensial dari kecepatan ya kalau kecepatannya tetap berarti di percepatannya gak ada dong kayak gitu oh ini mungkin kita bisa perjelas lagi Mbak Nadia biar gak menimbulkan pertanyaan ya sama utelis dan juga mahasiswa-mahasiswa ini nah dalam rangka acuan inersial ini keadaan pengamat itu kan dibagi menjadi dua ada pengamat diam dan bergerak ya nah ini apa sih pengamat diam apa sih pengamat bergerak kemudian juga seperti apa begitu dari Einstein sendiri itu membagi pengamat itu menjadi dua pengamat diam pengamat bergerak kalau cuma itu bingung ya gimana gitu kan kalau diam itu gini mudahnya itu kalau diam itu berarti jarak pengamat sama yang diamati gak berbeda sedangkan kalau bergerak itu berubah misal saya di dalam kereta saya ngelempar bola bolanya kembali lagi ke saya nah itu kan berarti saya dengan bola jaraknya tetap nih tapi kalau orang yang di luar dimana kereta saya berjalan berarti kan antara pengamat yang di luar dengan bola yang apa namanya bola yang bergerak itu berubah awalnya di A karena keretanya berjalan ke B berarti dia posisinya ganti ke B kalau sama saya kan tetap saya di dalam kereta nih bingung gak mbak bingung enggak tapi bingung tapi menyimak oke soalnya kan kalau ngomongin kereta keretanya jalan atau keretanya keretanya jalan keretanya jalan jalan dengan kecepatan tetap oke kecepatan tetap ketika saya saya di dalam nih saya di dalam kereta lepar bola lepar bola atau apa benda gitu kan ke atas ke atas oke berarti bukan keluar ya ke atas oke ngerti jadi si keretanya tuh sambil jalan dengan kecepatan yang tetap mbak Nadia lemparin bola misalnya nih ke atas dalam kondisi keretanya berjalan oke terus nah jarak bola sama saya kan sama nih tetap tapi kalau orang luar yang ngematin berubah dong dari posisi yang keretanya awalnya A jadi B oke bisa di ngerti jadi itu relatifitasnya ya kalau mbak Nadia dengan bolanya jaraknya akan tetap sama meskipun pada saat dilempar lagi di titik 0 misalnya pada saat diambil lagi udah di titik 2 gitu misalnya ya tapi kalau orang melihatnya itu sudah berbeda padahal jarak antara bola dengan mbak Nadia tetap sama gitu ya oke kerang keacuannya udah beda nih saya sama yang mengamat di luar berbeda itu berarti tadi apa yang diam atau yang bergerak yang di luar yang bergerak oh ici jadi gitu jadi dalam satu kondisi itu melalui apa ya kerang keacuan inersial pasti ada pengamat diam pengamat bergerak salah satu contohnya adalah tadi melempar bola di dalam kereta mbak Nadia dengan bolanya jaraknya tetap sementara yang dari luar gitu ya melihatnya itu bergerak bergerak berubah kan posisi dari koordinat A ke B gitu kan oh oke oke saya kan tetap di dalam doang oke oke kemudian kalau pada postulat pertama mbak misalnya pada percobaan medan listrik dan medan magnet ini ada contoh lainnya gak nah itu tadi kan kalau yang postulat pertama itu semuanya tetap ya semuanya bentuknya tetap dalam kerang keacuan yang sama jadi kalau gelombang elektromagnetik itu kan ketika ada medan listrik nanti timbul arus ketika ada medan apa medan magnet timbul listrik atau kebalikannya gitu kan nah dia ketika diamati oleh pengamat dia maupun bergerak sama aja tetap mengalami perubahan yang sama gitu kan tapi langsung nyinggung ke postulat kedua ya oke jadi kalau sedangkan kalau postulat kedua itu kan tentang cahaya nih nah cahaya itu sama semua maksudnya sama semua itu mau dia mau saya mau saya di dalam kereta mau mbaknya di luar kereta itu kecepatannya tetap sama gak ada bedanya pokoknya yang berbeda dari relatif ini itu nanti dari relatif ini itu yang membuat berbeda itu ininya waktu menjadi berbeda bukan membuat berbeda ya menjadi berbeda itu waktu kayak panjang nanti ada di lebih dalam lagi ada itu bagiannya oke baik nah kalau tadi kan memang sudah dicontohkan pengamat diam dan pengamat bergerak ya mbak ya nah kalau seumpama diterapkan untuk benda yang bergerak dengan kecepatan jauh lebih kecil daripada kecepatan cahaya ini seperti apa gini apa namanya Newton sebelum ada teori relatifitas ini itu Newton itu menganggap bahwa semua benda itu bisa atau invarian dengan transformasi Galileo seperti hukum Newton dan sebagainya kayak gitu Einstein mungkin ya tadi itu Einstein kali ya oke nah waktu apa namanya intinya semuanya itu dianggap bisa lah padahal nyatanya ketika kecepatannya mendekati cahaya itu tidak bisa tidak berlaku gitu loh tidak cocok tidak tidak apa ya berubah apa persamanya berubah jadi kan gak berlaku gak boleh itu makanya si bukan si ya Einstein ini kok kayak kurang ajar gitu manggil si apa jadinya bapak Einstein ini itu membuat suatu pendekatan dengan memberikan dua postulat tadi sehingga baik yang kecepatannya jauh dari kecepatan cahaya maupun kecepatannya yang mendekati kecepatan cahaya tapi gak lebih gak ada gak ada yang melebihi kecepatan cahaya itu bisa di kesinambungkan seperti itu oke tapi ada gak sih mbak efek-efek yang disebabkan ya dari teori relatifitas susus ini ada jelas ada jadi gak tau ya sudah saya cinggu mau beli saya lupa juga belum kayaknya ya belum ya jadi intinya itu kalau teori relatifitas itu yang tetap yang saklek yang mutlak itu kecepatan cahaya dalam vakum jadi selebihnya itu kayak waktu kayak panjang kayak masa itu mengalami bukan perubahan ya tapi sifatnya relatif jadinya gitu oke baik kemudian ada berapa jenis pengamat ya pengamat tuh dalam hal ini ada berapa jenis ya dua jadi udah di yang tadi itu ya sebetulnya ya mungkin boleh di lebih jelaskan lagi kali ya mbak sebetulnya pengamat diam dan bergerak itu bagaimana gitu mungkin banyak juga yang masih tanya nah bisa kita bahas lagi silahkan jadi ringkasnya ya dari kesimpulannya pengamat itu ada dua dalam hal ini itu pengamat diam dan pengamat bergerak pengamat diam itu berarti jarak antara pengamat dan yang diamati itu tetap tidak berubah sedangkan untuk pengamat yang bergerak itu berarti jarak antara pengamat dan objek yang diamati itu ada perubahan seperti itu oke ada perubahan begitu ya oke tapi kalau mau dicontohkan pesawat ada gak kaitannya seperti kereta tadi tapi anggap aja itu keretanya tadi anggap aja keretanya cepat banget ya maksudnya cepat banget dalam artian mendekati cahaya kecepatannya sebenarnya gak harus sama persis dengan kecepatan cahaya karena itu sangat cepat banget kan gak mungkin kereta berjalan seperti itu juga jadinya nanti jadi mesin waktu kalau kayak gitu tapi sebenarnya ada berubahan cuma sangat kecil jadi itu bisa diabaikan tapi kalau benar-benar mendekati cahaya nah itu baru kerasa banget itu kayak di film apa sih instertaler atau pernah dia belum pernah nonton kayaknya atau lupa ya jaman saya kalau gak salah itu filmnya dibahas di kuliah sampai dibahas sama dosen karena emang disitu itu kayak menerapkan teori relativitas baik umum maupun khusus oke baik oke kalau gitu Mbak Nat kita break dulu nanti di segmen tiga ya atau listeners dibahas lagi nih mengenai konsekuensi misalnya dilatasi waktu atau pemekaran waktu itu seperti apa dan bagaimana kemudian contohnya juga seperti apa dan saya masih ajak Anda yang ingin bertanya silahkan ya bisa Anda sampaikan melalui WhatsApp kami di 081210392726 atau melalui kolom komentar YouTube Universitas Terbuka dan juga bisa melalui Instagram kami at radio.ut jangan kemana-mana tetap bersama kami di UT Radio Open Education Station for all Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station for all selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati yaitu dengan diresmikannya Universitas Terbuka berdiri pada 4 September 1984 UT langsung berlari untuk menciptakan inovasi dan terobosan baru dalam bidang pendidikan tinggi terbuka dan jarak jauh di tanah air lahirnya UT membuktikan komitmen pemerintah untuk memeratakan akses pendidikan tinggi yang berkualitas tanpa batas hampir 2 juta alumni UT tersebar di tanah air dan mancanegara dengan beragam profesi dan keahlian hal itu menunjukkan UT telah berhasil melaksanakan mandat pemerintah kemajuan teknologi perubahan kebutuhan masyarakat tuntutan pemerintah menjadikan UT sebagai institusi pendidikan yang matang kuat dan visioner dengan status baru sebagai perguruan tinggi negeri badan hukum atau PTNBH UT tetap pada jati dirinya yaitu menyediakan akses pendidikan tinggi yang terjangkau biayanya terjamin kualitasnya dan tersebar layanannya status PTNBH ini membuat UT sejajar dengan PTN lain yang sudah lebih lama didirikan status ini juga membuat UT semakin otonom dalam pengelolaan akademik tata kelola pengelolaan keuangan dan aset serta sumber daya manusia 43 program pendidikan jenjang diploma sarjana magister dan dokter yang ada saat ini dapat dikembangkan lebih cepat sesuai dengan permintaan dan kebutuhan masyarakat menyadari kompleksitas pekerjaan koordinasi dan tuntutan akurasi yang sangat tinggi UT mengembangkan berbagai aplikasi semua aplikasi itu disatukan dalam digital learning ekosistem dengan selalu mendapatkan opini audit laporan keuangan wajar tanpa pengecualian UT senantiasa berkomitmen penuh untuk menjadi institusi pendidikan tinggi yang transparan masih bersama kami di UT Radio Open Education Station for All dan masih bersama kami dalam program tutorial radio UT Radio dengan topik teori relatifitas khusus bersama dengan Mbak Hoi Rotu Nadia MSI Mbak Nat kita lanjutkan lagi ya Mbak tadi sebelum break saya bertanya mengenai dilatasi atau pemekaran waktu nah itu sebetulnya apa sih Mbak? oh iya itu salah satu konsekuensi atau akibat dari adanya teori relatifitas jadi dilatasi waktu itu kayak waktunya itu molor molor ya apa ya mekar gitu jadi kayak yang tadi sudah saya sebutkan di film tadi itu itu kan ceritanya itu ketika ada misal nih di bumi anaknya di bumi nih bapaknya mau ke luar angkasa nah waktu yang ada di bumi itu misal udah bertahun-tahun tapi di angkasa itu baru sekian menit gitu jadi kayak karena apa? karena di luar angkasa ini dia memakai roket atau pesawat yang kecepatannya sangat tinggi mendekati cahaya gitu kan oh itu tuh beneran ya jadi kalau di bumi baru berapa hari gitu atau berapa eh udah lama gitu disana baru berapa menit hitungannya oh itu bener ya kalau untuk pesawat itu itu masih film oke tapi kalau untuk penerapannya ada sebenarnya tapi bukan orang maksudnya belum ada kalau orang belum pernah uji secara nyata gitu kan tapi seperti itu jadi karena pengaruh percepatan mendekati cahaya tadi waktunya itu semakin melambat seperti itu untuk seringkasnya seperti itu kalau dilatasi waktu oke jadi ini mungkin diperjelas lagi mengenai film installer ya installer oke itu jadi ada seorang anak dan ayah ayahnya ini berprofesi sebagai astronot oke dia ditugaskan untuk mencari planet yang nanti bisa dihuni oleh manusia-manusia karena diprediksi untuk tahun dua ribu berapa gitu itu bumi udah gak kondusif lagi gitu maka dia melakukan perjalanan itu nah nanti disitu tuh dia melewati ada yang namanya lubang cacing dan sebagainya itu nanti di relatifitas umum yang disitu pembahasannya tapi untuk yang dilatasi waktu dapat dilihat dari itu tadi ketika bapaknya masih berumur tetap gak berubah banyak yang anaknya udah setua bapaknya seperti itu karena saking apa ya beda saking bedanya percepatannya eh apa namanya kecepatannya tadi itu oke ini kalau menggunakan teori berarti gimana hitungannya mbak peristiwa sebagai kejadian pertama begitu apanya kemudian terjadi pada saat T sama dengan T nah itu teorinya gimana kemudian ada kejadian kedua terjadi saat ayah kembali ke bumi dan bertemu anak di landasan pacu yang sama ini juga apa segitiga T itu maksudnya apa delta delta itu maksudnya selisih oke selisih jadi ketika selisih waktu antara ketika pertama kali berangkat antara anak sama bapaknya itu berbeda jadi delta waktunya anak itu lebih cepat daripada delta waktunya ayah ketika dia balik gitu padahal sebenarnya sama cuma gara-gara kerangkacuannya berbeda yang satunya di bumi satunya di luar angkasa itu jadinya berbeda oke nah ini jadi jadi ada pertanyaan begini ya mbak Nadia berarti untuk menghitung teori relatifitas ini menggunakan teori apa tadi yang disebutkan teori relatifitas khusus apa delta T delta T itu sama dengan nanti itu koreksi ada namanya itu koreksi faktor koreksi dari delta T faktor koreksi ini didapatkan dari transformasi Lorenz jadi belum sempat saya singgung sama sekali nah transformasi tadi kan sempat saya singgung transformasi Galileo oke adanya Galileo nah tapi Galileo itu hanya berlaku pada kecepatan yang jauh dari kecepatan cahaya makanya ada transformasi Lorenz untuk yang berlaku untuk semuanya baik yang kecepatannya kurang dari kecepatan cahaya maupun yang lebih dari hampir mendekati itu berlaku jadi disitu nanti dari transformasi Lorenz ini ada namanya koreksi faktor koreksi nah itu nanti dapat kesembungan antara delta T yang anak sama dengan koreksinya terhadap delta T bapak tadi itu yang yang kecepatannya mendekati cahaya oke berarti itu tadi penggunaan teori untuk pemekaran waktu ya yang dilatasi nah untuk contoh-contoh kontraksi panjang kalau konsepnya saja ya mungkin kalau diperhitungan agak susah dijelaskan kalau konsepnya itu gini aja kalau kita dalam pesawat nih kalau kita dalam pesawat kita melihat bawah itu kan ada gedung-gedung itu kan sebenarnya tingginya gedung kan gak sebenarnya kan padahal aslinya berapa berpuluh-puluh meter kita melihatnya kecil kecil padahal itu masih kecepatan masih pesawatnya masih jauh dari kecepatan cahaya itu udah kayak gitu apalagi nanti kalau pesawatnya lebih dari eh bukan lebih ya masih mendekati banget kecepatan cahaya jadi pasti yang harusnya panjang menjadi kayak kecil-kecil-kecil gitu kan nah itu secara visualnya seperti itu kalau untuk perhitungannya ya sama nanti ada faktor koreksinya juga oke gimana faktor koreksinya Mbak Nadia faktor koreksi sama kayak transformasi Lorenz jadi nanti apa namanya kontraksi panjang itu L ya berarti L itu nanti sama dengan faktor koreksi per ya itu per itunya yang L awal L nyata maksudnya oke nah untuk perubahan panjang suatu benda akibat gerakan relatif pengamat atau objek ini kan disebut dengan kontraksi Lorenz tadi ya nah silahkan Mbak mungkin bisa lebih diperjelas kepada UTL listeners biar gak bingung nih ya tadi udah dijelasin oke contohnya misalnya pesawat kita lihat ke bawah itu lebih kecil nah itung-itungannya atau teori-teori yang digunakan itu apa ya benda-benda yang bergerak dengan kecepatan relatif kecil dibandingkan dengan cahaya ya nah itu tuh gimana gitu teori-teorinya gitu ya UTL listeners oke silahkan Mbak kontraksi yang pertama tadi udah dilatasi waktu udah pemekaran waktu yang selanjutnya adalah apa namanya kontraksi panjang itu kalau teorinya itu kita bahas panjang ya panjang itu kan kita menentukan suatu panjang itu dari dua titik minimal ya dari titik A titik B kayak gitu kan yang sebenarnya itu titik A sama titik B itu jaraknya misal X gitu tapi ketika kita mengamati secara dalam kerang keacuan yang bergerak di dalam pesawat misal dengan kecepatan yang mendekati kecepatan cahaya itu nanti tingginya itu yang awalnya A sama B itu tidak se apa ya se ukurannya itu tidak seperti yang sebenarnya jadi mengalami pengerutan seperti itu kayak mengerut apa ya mengerut jadi lebih kecil seperti itu oke baik kemudian dari berdasarkan teori relatifitas khusus Einstein Mbak Nadia ini kan katanya energi merupakan hasil perkalian dari masa dan kuadrat kecepatan mutlak ya sehingga terdapat kesetaraan antara masa dan energi dan hukum ini dikenal dengan hukum kesetaraan masa energi Einstein boleh dijelaskan Mbak silahkan ini ya kalau apa namanya teori relatifitas itu pasti identiknya dengan E sama dengan MC kuadrat itu biasanya ada tuh nah itu maksudnya adalah setiap materi itu adalah energi nah setiap energi itu materi setiap materi yang memiliki masa itu memiliki energi seperti itu tapi ada kayak misal kayak wifi sinyal atau apa itu kan dia tidak punya masa ya tapi dia juga termasuk memiliki energi karena masanya itu diibaratkan bebas gitu tidak konkret atau tidak dalam suatu benda objek seperti itu emang kalau teori relatifitas itu kalau untuk dibayangkan agak susah ya kayak makhluk halus gitu loh kalau oke kemudian kecepatan benda mendekat atau sama dengan kecepatan cahaya ini teorinya apa mbak V sama dengan C kalau mendekati berarti gak sama dengan sih oke tanda apa sih namanya itu kayak gini mendekati ekivalen gitu ekivalen ya jadi secara matematis itu ditulisnya bagaimana apanya teorinya untuk untuk kecepatan benda mendekat dengan kecepatan cahaya tadi E sama dengan M C kuadrat oke E sama dengan M titik C kuadrat ya untuk ke ekivalen antara energi dan materi masa oke baik oke lah kalau gitu kita break dulu tele-sners nanti di segmen akhir kita akan sampaikan ya pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke hotline kami pertanyaannya akan saya bacakan dan saya sampaikan kepada Mbak Nadia jadi jangan kemana-mana tetap bersama kami di Utara Radio Open Education Station for all Anda sedang mendengarkan UT Radio Open Education Station for all Pada akhir tahun 2021 Universitas terbuka memperoleh persetujuan menjadi PTN Badan Hukum dari Mendikbud Ristek RI melalui surat nomor 0835 garis miring E-E3 garis miring KB00 garis miring tertanggal 7 Desember 2021 tentang persetujuan Universitas terbuka menjadi PTN Badan Hukum Selamat datang di Universitas Terbuka Perguruan Tinggi Negeri ke-45 di Indonesia Universitas Terbuka sudah mengabdi untuk merealisasikan misi pemerintah dalam hal pemerataan akses ke perguruan tinggi bagi seluruh warga masyarakat Dengan demikian UT ikut serta meningkatkan daya tampung perguruan tinggi negeri dengan jangkauan layanan di 515 kabupaten kota di Indonesia dan layanan di lebih dari 50 negara UT memiliki 39 kantor unit program belajar jarak jauh atau UPBJJ dan satu pusat layanan untuk mahasiswa luar negeri Reformasi pendidikan Indonesia melalui kebijakan Merdeka Belajar Kampus Merdeka selaras dengan visi dan misi UT yaitu mewujudkan pemerataan akses pendidikan tinggi yang berkualitas seluas-luasnya bagi masyarakat Melalui Kampus Merdeka mahasiswa diharapkan memperoleh pengalaman konteks tua lapangan yang dapat meningkatkan kompetensi mereka secara utuh siap kerja atau menciptakan lapangan kerja baru Universitas terbuka sudah memiliki fondasi yang kuat dalam memanfaatkan digital learning fondasi ini harus terus dikembangkan untuk memfasilitasi penguasaan mahasiswa dan para dosen terhadap industri teknologi masa depan saya memberikan apresiasi tinggi kepada Universitas terbuka sebagai pioner dalam pembelajaran jarak jauh pada tingkat perguruan tinggi yang telah memberikan layanan pendidikan tinggi yang terjangkau dan fleksibel bagi masyarakat di seluruh pelosok tanah air selama hampir empat dasar warsa ini dan selalu terjepan dalam inovasi pendidikan jarak jauh Universitas terbuka selama ini telah berperan penting dalam upaya pemerataan pendidikan melalui sistem pembelajaran jarak jauh dan seiring pergantian zaman Universitas terbuka turut berkembang menyediakan pendidikan yang tidak dibatasi ruang kelas semoga semangat mencerdaskan semua anak bangsa dari sabang sampai merauke terus menjadi semangat Universitas terbuka mari terus menghadirkan pendidikan berkualitas tanpa batas maka yang namanya e-learning kalau kita kembangkan classroomless borderless akan terjadi tidak ada lagi kelas tidak ada lagi batas negara maka pendidikan tinggi harus kita lakukan satu perubahan yang mendasar pada saat kesempatan ini yang sudah memanfaatkan peluang semacam itu hanya satu-satunya di Indonesia yang pertama kali hanyalah Universitas terbuka sebagai bentuk nyata dalam mewujudkan pendidikan untuk semua dan mendorong wajib sampai kuliah Universitas terbuka telah melakukan berbagai terobosan sehingga mampu beradaptasi di era kebiasaan baru agar dapat mencetak lulusan berkarakter dan berdaya saing global dengan memanfaatkan teknologi terkini beragam fasilitas belajar baik yang sinkronus maupun yang asinkronus dikembangkan dengan melibatkan pakar-pakar teknologi pendidikan dan media di tanah air UT terus berupaya membangun sumber daya manusia unggul melalui digital learning ekosistem berbagai produk inovasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi terus dikembangkan UT seringkali dijadikan kiblat oleh para mitra dalam pemanfaatan kemajuan teknologi dalam bidang pembelajaran beberapa inovasi yang dihasilkan UT pada bidang akademik diantaranya 1. workshop tugas atau assignment workshop 2. implementasi kebijakan merdeka belajar kampus di tutorial radio UT Radio Open Education Station for All masih bersama saya Eka Ardini di segmen akhir ya juga bersama dengan Mbak Hoi Rotun Nadia MSI yang membahas mengenai teori relatifitas khusus oke Mbak Nadia kalau dari segmen 1, 2, 3 tadi kita sudah membahas mengenai teorinya ya apa itu kemudian juga contoh-contohnya apa mungkin boleh disampaikan lagi biasanya teori relatifitas khusus ini apakah juga digunakan dalam kehidupan sehari-hari atau contoh-contoh lainnya ada tambahan lagi? untuk tambahan sedikit untuk yang paling bisa di itu ini dalam penerapan GPS jadi kalau misal itu kan GPS itu kan kita datanya dari satelit ya oke satelit yang namanya dari bumi itu jaraknya berpuluh-puluh kilometer nah itu kalau semisal tanpa ada penerapan ter relatifitas itu nanti jarak UT misal UT kos itu bisa per kilo-kilometer padahal sebenarnya cuma 0,8 kilo seperti itu GPS ya oke kemudian katanya ada penemuan senyawa merkuri kemudian teknologi berbasis nuklir nah ini apa seperti apa itu lebih ke kayak inti atom inti atomnya itu merkuri sama apa tadi nuklir atau emas nuklir itu kan uranium gitu ya uranium gitu nah itu termasuk atom-atom yang memiliki ini apa inti atom berat kalau inti atom berat dia biasanya ini hubungannya sama masa relatif masa relatif jadi masa relatif ini ketika nanti dia elektronnya berpindah jadi kalau dalam atom itu kan ada orbital-orbitalnya ada orbital 1 2 3 gitu kan nah apa nanya elektronnya ini kan ada yang berpindah berpindah dari yang energinya kecil ke atas atau yang atas ke bawah nah itu nanti mempengaruhi dan kecepatannya ini itu kalau kecepatannya sangat berat sangat besar itu nanti mendekati kecepatan cahaya nah itu juga mempengaruhi masa karena masa itu masa yang bergerak ini tadi belum saya jelaskan ada yang namanya M0 oke bukan M0 ya M0 kecil gitu biasanya kayak gitu sama masa biasa gitu nah masa 0 ini disebutnya masa diam kalau M itu masa yang ketiga bergerak seperti itu nah untuk kecepatan benda yang bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya itu lebih besar masanya daripada yang masa diam seperti itu oke baik kita menuju ke UT Listeners yang sudah menyapa kami juga melalui kolom komentar Youtube Universitas Terbuka TV terima kasih ya oke ada Mas Ferdi Fernandez hadir menunggu terima kasih ada Mbak Erna Risnawati keren terima kasih ilmunya Ibu Nadia kemudian ada juga oh tadi Mas Ferdi Fernandez ini dari UPBJJ Padang ya terima kasih kemudian ada Mas Sucipto Bu Nadia unci banget sejarahnya detail banget katanya kemudian ada Mbak Ayu Fahimah Dinia keren Bu Nadia Mbak Derin terima kasih menyimak dari UPBJJ UT Kupang kemudian ada Mas Diana Mudasir Assalamualaikum hadir menyimak dari UPBJJ UT Sulbar PG Pak Ut terima kasih ya ada juga Miss Wanto hadir menyimak terima kasih kemudian ada Mbak Winti Padmi Widia selamat siang penyampaiannya bagus banget Bu jelas hadir dan menyimak dari Pogjar Cikarang Utara UPBJJ UT Jakarta kemudian ada Miss Eva Bruner dari Jakarta hadir katanya izin bertanya Mbak Nadia boleh dong dijelaskan tentang momentum relativistik dan contohnya oke momentum nah ini ada kesinambungan dengan tadi masa momentum itu kan masa dikali dengan kecepatan itu secara umum ya secara mekanik mekanik nah kalau dia bergerak bukan berdiam artikelnya bergerak dengan kecepatan mendekati cahaya berarti kan masanya tadi juga lebih berat itu artinya momentumnya juga sama ikut karena kan tadi bentuk nyutukum-nyutan itu tetap sama gitu kan kecuali kecepatan cahaya jadi ketika dia bergerak relatif maka yang momentumnya juga bergerak relatif contohnya mungkin roket kali ya roket itu ketika dia kecepatannya mendekati cahaya roket kan sangat cepat cepat banget kan mbak nah kalau dia mendekati kecepatan cahaya dia akan mengalami yang namanya masa dan momentumnya itu relatif perubahan juga seperti itu jadi mengikuti sih sebenarnya oke baik kemudian ada mbak Rika Aprianti keren mbak Nadia terima kasih ilmunya ada mbak Valeria Yekti hadir bunadia keren banget sih kemudian ada Mas Hasim Idayat UPB JJ Jakarta hadir kemudian juga ada Tamban Babunyi hadir dan menyimak saja ada Budola Suciana keren bunad penjelasannya menarik sekali kemudian ada mbak Maya Puspita Sari keren bunadia mau tanya apa berarti mesin waktu itu benar adanya dengan adanya teori relatifitas ini terima kasih mesin waktu jadi pengen nyanyi mesin waktu ada ya lagunya ya ada lagunya Budi Doremi oh mesin waktu yang Budi Doremi oke kalau lagu oke oke untuk siapa ini bu mbak Maya mbak Maya Puspita Sari kalau untuk lagu mesin waktu ada tapi kalau untuk mesin waktu sebenarnya sampai sekarang gak tau ya kalau saya belum belum ada belum nemu ya tapi untuk kemungkinan itu ada bisa jadi karena teori relatifitas terbukti dari yang GPS tadi kan ada beneran nyata kan terbukti juga kan jadi teori untuk mesin waktu itu untuk sampai saat ini belum ada cuma kalau mungkin ada yang mau mengembangkan monggo silahkan tapi kalau saya gak mau ya kenapa gak mau karena itu kan kalau kita udah ke masa depan itu gak bisa balik mbak tapi mungkin banyaknya mau ke masa lalu ya ya gitu ya karena belum bisa move on ya dari masa lalu aduh karena itu kalau secara pribadi saya kalau ada mesin waktu karena ketika kita mesin waktu ini bukan kayak yang ini loh kayak yang di film-film ada bisa balik bisa kembali lagi bisa kembali bisa kembali gak gitu kita sekali ketika kita masuk ke masa depan kita gak bisa masuk kembali lagi ke masa lalu kita misalnya misalnya beneran nyata nih ya kita kembali ke maju ke tahun 2050 gitu kan kita gak bakal bisa kembali lagi kita kembali yang lain di tahun itu kita masih muda tapi teman-teman kita keluarga kita udah gak ada dan saya tuh gak mau seperti itu tapi kalau orang yang saintis banget sih biasanya prospeknya ada sih tapi kalau untuk ditanya kemungkinan ada berdasarkan teori relatifitas ada bisa memungkinkan maksudnya memungkinkan ya tapi sejauh ini belum ada begitu oke baik terima kasih pertanyaannya ya Mbak Maya Mbak Nisa Arafia Bu Nadia katanya Mbak Gina hadir dan menyimak dari Tangerang terima kasih ada Mbak Arlin Savitri UPBJJ Semarang hadir oke mungkin mau disapa tadi semua utelisner sebarangkali rekan-rekan sejawat ya ada beberapa yang saya kenal tapi ada beberapa yang gak tahu juga tapi pesannya terima kasih sudah berpartisipasi menyima gitu ya meskipun ya mohon maaf apabila ada kayak mungkin makin paham apa makin bingung ya saya juga gak ngerti bisa diulang lagi pelan-pelan ya oke semoga bermanfaat ini mahasiswa pada disuruh stand by gak dengerin Mbak Nadia belum sih belum ya sayangnya belum ya ini kan masuk baru minggu kedua tutorial online ya oke semoga menyimak ya oke baik Mbak Nadia terakhir silahkan memberikan kesimpulan terhadap apa yang dibahas hari ini silahkan oke terima kasih jadi kesimpulan dari topik kita pada pagi hari ini yaitu teori relatifitas khusus itu adalah salah satu teori yang menjadi gebrakan baru dari fisika modern teori relatifitas itu memiliki terakhir khusus memiliki dua postulat yang pertama yaitu hukum-hukumnya fisika itu memiliki bentuk yang sama pada kerangka acuan inersia yang kedua kecepatan cahaya itu bersifat kecepatan cahaya dalam vakum itu bersifat tetap yaitu 3x10 pangkat meter per sekon dan karena adanya teori relatifitas ini itu menimbulkan beberapa konsekuensi diantaranya yaitu dilatasi waktu pemekaran waktu tadi kemudian ada kontraksi panjang kemudian ada kesetaraan antara energi dan masa kemudian ada juga sebenarnya ini apa ya waktu itu tidak bersifat tidak tetap waktu tidak tetap kemudian kejadian yang sama itu juga sebenarnya bisa berbeda dalam kerangka yang berbeda seperti itu mungkin cukup sekian terima kasih baik terima kasih Mbak Nadia jadwalnya kapan lagi tutorial radio untuk sampai sejauh ini belum ada belum ada ya oke hari ini dengan topik teori relatifitas khusus mudah-mudahan nanti ketemu lagi dengan topik-topik lainnya ya Mbak terima kasih Mbak Nadia sukses selalu sehat selalu sampai ketemu lagi baik baik ikuti listeners dimanapun ada berada demikian tadi tutorial radio UT Radio Open Education Station for All dengan topik teori relatifitas khusus bersama dengan Mbak Hoi Rotun Nadia MSI dari jurusan pendidikan fisika fakultas keguruan dan ilmu pendidikan kalau begitu saya Eka Ardini juga pamit sampai ketemu lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton